Nah teman-teman, kalau dilihat dari situs sosial, Blit channel baru saya mendapatkan 40.000,6 subscriber dalam waktu 1 bulan dan 5,5 juta penonton dalam waktu 1 bulan. Halo semua, kembali lagi di channel Blian Tutorial, Sahabat Youtuber Pemula. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah channel Youtube alias ini adalah channel baru. Channel ini baru 2 bulan teman-teman, tetapi dalam waktu 1 bulan menghasilkan 40.000 subscriber dan 5 juta penonton lebih. Ini dalam 1 bulan terakhir ya, dan itu sudah ada buktinya di sosial, Blit. Dan yang kita bahas di sini adalah channel saya sendiri teman-teman. Jadi ini saya akan berbagi pengalaman buat teman-teman bagaimana cara saya membuat channel seperti ini dengan konten yang dibuat 1 video cuma 1 menit ya. Tetapi bisa monetisasi teman-teman. Dan konten-konten seperti ini memang gampang meledak teman-teman. Tetapi ada banyak yang buat yang gagal monet. Ada yang belum monet. Nah ini kita kasih contoh aja di member Blian Tutorial ya. Beliau salah satunya ada yang membuat konten seperti ini namanya Mas Pur. Nah teman-teman, kita langsung buka percakapan sama Mas Pur ya. Beliau ini punya banyak channel teman-teman, jadi bukan hanya satu ya. Dan channel ini, nah ini ya. View-nya, kita bisa lihat. Kita buka langsung ya. Nah ini ya. View-nya tembus berapa juta? 38 juta. Cuma sayangnya channel ini kan nggak monet teman-teman. Ini beliau nggak monet makanya konsultasi menjadi member di channel Blian Tutorial ya. Tetapi saya sudah kasih saran bagaimana caranya membuat konten seperti ini yang monet. Karena channel saya monetisasi. Atau salah satu member juga ya. Ini juga membuat konten seperti ini. Dan sekarang view-nya juga meledak. Tapi beliau belum monet ya. Ini Ikrar ya. Mas Ikrar. Juga mantan member VIP juga ya. Nah ini teman-teman. View-nya sudah tembus 2,4 juta dalam waktu satu bulan. Nah subscriber yang didapat 75 ribu ya dalam waktu satu bulan. Jadi ini keren sekali ya. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat nama channel-nya. Nah tetapi ini belum monet ya. Karena belum memenuhi 10 juta penayangan dalam waktu tiga bulan. Tetapi di channel Blian Tutorial itu sudah monet. Apa sih? Bagaimana sih caranya membuat konten seperti ini supaya monetisasi? Itu yang akan kita pas. Jadi ada enam cara yang bisa membuat konten seperti ini meledak. Dan gampang untuk diterima monetisasi. Ya sebelum lanjut teman-teman. Bagaimana caranya supaya teman-teman bisa chat melalui WA seperti ini? Caranya adalah teman-teman gabung menjadi member ya. Caranya untuk menjadi member. Teman-teman tinggal pencet channel Blian Tutorial dan pencet tombol gabung. Nah setelah pencet tombol gabung. Di sini ada video khusus member ya. Video khusus member yang ada nomor WA. Dan trik lengkap untuk konten yang saya bahas ini ada di video ini ya. Trik lengkapnya. Sekarang kita akan jelaskan secara singkat. Untuk cara membuat videonya, detailnya sudah ada di video khusus member ini ya. Dan nomor WA saya juga ada di sini. Jadi buat member, free konsultasi dan free juga trik-trik cepat. Dan trik ini sudah saya buat duluan ya. Ini hampir dua minggu kita buat. Jadi teman-teman yang jadi member sudah duluan tahu. Dan sudah banyak membuat konten seperti ini. Dan penontonnya lumayan. Ya jadi ya member memang duluan ya. Tetapi tetap akan kita bahas juga di belian. Atau buat member juga selain free konsultasi. Teman-teman juga akan di share di tab komunitas seperti ini. Dan buat teman-teman ya yang tidak jadi member. Atau yang memberikan super tank di video terbaru. Juga akan saya share di tab komunitas ya. Nah jadi buat member dan yang memberikan super tank di video terbaru. Juga akan di share di tab komunitas. Nah untuk member, free konsultasi. Atau buat teman-teman yang tidak jadi member. Tidak member super tank. Jangan khawatir. Karena konten-konten yang saya buat isinya sama. Karena member paling perbedaannya. Cuma triknya itu dapat duluan gitu aja. Tapi di belakangan seperti sekarang juga. Saya bahas channel ini intinya ya. Jadi kontennya sama. Jadi buat teman-teman. Tidak usah kecil hati ya. Yang tidak jadi member. Yang tidak member super tank. Konten yang saya bahas isinya sama. Walaupun telat tetapi isinya sama. Nah sekarang kita lihat dulu channel saya teman-teman. Ini ya. Teman-teman akan terkejut membuat konten seperti ini. Sangat mudah sekali ya. Kita nama channelnya Oplus Oplus Channel ya. Nah ini nama channel teman-teman. Sekarang sudah 42 ribu subscriber ya. Tapi dalam waktu 1 bulan. Mendapatkan 40 ribu subscriber dari Social Blade ya. Kalau disini kan data 28 hari teman-teman. Nah ini ya teman-teman bisa lihat. Videonya ini adalah video remake teman-teman. Shot ya. Ini video terbaru teman-teman bisa lihat. Jadi ini adalah video orang lain. Saya remake. Tetapi saya tambahkan pakai artis Jepang atau Cina ya biasanya. Karena yang Cina atau Jepang ini belum punya channel Youtube. Jadi saya berani tambahin ya. Jadi lebih aman tentunya. Jadi ini tinggal remake. Ditambahin orang. Dan ya bersyukur penontonnya banyak ya. Jadi yang kita upload kemarin aja seperti ini misalnya. Kemarin 48 ribu penonton. 24 ribu penonton. Dan ya ini udah monet. Kalau kita buka ya. Bentar mana ada. Biasanya ada lambang super tank ya. Nah kita buka. Mana pingginya. Intinya udah monet teman-teman. Kalau kita tulis komentar ya misalnya. Untuk membuktikan channelnya monet atau tidak. Iya sinyalnya teman-teman. Mohon maaf ya. Nah ini ya. Udah ada lambang super tank ya. Berarti channel ini udah bisa diisi super tank. Udah monetisasi. Udah pasti monet ya. Jadi kita tidak mengarang. Nah bagaimana sih caranya membuat konten seperti ini. Supaya penontonnya meledak. Dan penontonnya meledak. Dan bisa dimonetisasi itu yang penting. Karena salah satu sahabat kita membuat konten remake. Tapi tidak monet. Nah. Cara yang pertama teman-teman. Caranya membuat konten seperti ini. Supaya meledak ya. Jadi buat teman-teman. Kalau salah langkah. Karena ini sering banyak tutorial yang membahas seperti ini. Ternyata teman-teman tidak berhasil ya. Yang pertama. Kita kasih poinnya ya. Ini. Remix ya teman-teman. Ini adalah konten remake. Remix yang lagi viral. Atau lagi rame ya. Lagi rame intinya. Lagi rame. Jadi ini yang teman-teman remake adalah video-video yang rame penonton. Dan yang lagi viral. Nah. Itu pertama. Yang kedua. Teman-teman juga harus. Konsisten upload ya. Konsisten. Konsisten upload. Jadi. Jangan sekarang upload. Besok upload. Dikari upload. Habis itu gak upload. Itu gak konsisten. Itu. Algoritmanya tidak bagus. Yang ketiga. Teman-teman. Kalau mau buat konten seperti ini. Teman-teman harus. Kreatif dan cepat ya. Ini yang paling penting ya. Kunciannya ini ya. Kreatif dan cepat. Nah. Ini yang jadi masalah sering ya. Mungkin banyak yang membahas. Remix video. Konten AI gaji 200 juta. Akhirnya teman-teman ada banyak. Ada puluhan ribu orang yang membuat. Akhirnya. Ya karena banyak saingnya. Tentunya anda gak dapat menonton. Tetapi kalau disini. Saya tidak akan membahas seperti itu. Teman-teman boleh membuat konten apa saja yang lagi viral. Jadi sekarang misalnya trennya apa. Kayak kemarin ini adalah. Gimana anak ya. Baru ngetrend. Saya buat kontennya langsung saya remix. Kalau sekarang mungkin teman-teman agak telat sedikit ya. Tapi kalau saya bulan lalu saya buat. Atau satu setengah bulan yang lalu. Itu masih lagi hangat-hangatnya. Jadi buat teman-teman. Bukan hanya video konten anak. Video lain juga ya. Jadi misalnya ada sesuatu apa yang dibahas lagi viral. Atau video sesuatu yang lagi viral. Teman-teman harus kreatif dan cepat langsung remix. Jangan. Bulan depan baru sudah dibahas oleh day konten ya. 100 juta konten remix. Opin-ipin. Kalau sudah dibuat seperti itu. Sudah nggak bisa. Jadi buat teman-teman ini. Teman-teman harus kreatif dan berpikir. Bukan hanya opini. Yang lain pun bisa teman-teman perhatikan. Misalnya sekarang ini mancing lagi ngetrend. Teman-teman remix video mancing yang penontonnya banyak. Atau berita apapun yang lagi ngetrend. Teman-teman langsung remix. Langsung intinya main kreatif dan cepat. Itu ya. Makanya jalan ya. Yang keempat. Nah teman-teman untuk remix ya. Teman-teman wajib isi muka ya teman-teman. Nah seperti ini misalnya ya. Ini kan sampai muka orang lain ya. Jadi teman-teman kalau nggak pakai muka orang lain. Bisa pakai muka sendiri. Muka ini harus digerakkan dan. Dan harus agak besar. Karena yang buat remix pakai muka yang kecil. Itu. Banyak yang kena dismonet ya. Karena mukanya nggak kebaca. Jadi ini. Muka artis Cina ini teman-teman. Karena konten anak-anak saya isi aja remaja Cina. Nah Cina kan nggak punya YouTube ya. Jadi itu saya pakai. Dan memang udah diterima. Monetisasi poinnya udah dimonetisasi ya teman-teman. Dan penghasilannya juga sudah ada. Kalau dilihat di social bed sih penghasilannya gede sekali ya. Tetapi ya untuk penghasilannya teman-teman bisa cek di instant tutor ya. Yang keempat berarti. Ya tambahkan muka. Baik muka sendiri atau muka orang lain. Sendiri. Ya intinya gambarnya harus diperbesar dan harus gerak cepat. Yang kelima. Ini teman-teman harus cari channel yang aman ya. Channel yang aman. Yang aman untuk Dremix. Soalnya beberapa channel. Ada yang tidak memberikan untuk Dremix. Itu nggak boleh. Ada yang mungkin sekarangnya aman. Besoknya tidak. Nah saya pilih waktu itu kan konten anak-anak. Anak-anak biasanya lebih aman intinya ya teman-teman. Kalau masalah Remix. Masalah seperti ini biasanya. Kadang-kadang yang ngebuat video seperti ini juga anak-anak. Mereka nggak perhatian sama seperti itu. Kalaupun ini disuruh. Tidak diizinkan lagi untuk Meremix. Kita tidak melanggar. Karena ada muka. Mukanya besar ya. Mukanya besar digerak-gerakin. Yang keenam. Ya untuk penjelasan selengkapnya. Ya ada di video member ya teman-teman. Kenapa saya bahas video member. Ini terlalu panjang ya. Jadi kalau kita bahas di sini terlalu panjang. Jadi video selengkapnya. Cara membuatnya konten-konten seperti ini. Ada di video khusus member ya. Nah kita lihat secara langsung aja teman-teman. Di social bed ya. Nah ini teman-teman. Channel ini ya. Nah ini teman-teman udah jelas ya. Di sini. Di social bed. Channelnya baru dibuat 21 April ya. Ini emailnya baru dibuat 21 April. Berarti email baru dibuat 2 bulan lalu. Channel ini ya kira-kira baru 1,5 bulan teman-teman. Nah di Insan Doter dibilang 3 bulan kurang ya. Ya agak salah sedikit informasinya itu. Ini 21 April baru buat email. Jadi. 21 April kan baru 2 bulan pas. Jadi bisa dipastikan channel ini baru berumur 1,5 bulan. Nah di sini di social bed juga dijelaskan subscriber yang didapat 40 ribu dalam waktu 1 bulan. Penonton yang didapat. Ini kan 1 bulan ya. Grafik ini pun belum ada ya. Karena 1 bulan belum ada grafiknya. Jadi dalam waktu 1 bulan mendapatkan 5,5 juta penonton. Karena ini adalah grafik. Apa ya? 30 day ya. Udah jelas 30 hari. Nah gajinya ngeri ya. Ngeri sekali. Kalau di social bed. Tetapi kenyataannya teman-teman bisa buka di video Insan Tutor yang terbaru. Berapa penghasilannya ada di sana ya. Tetapi intinya udah monetisasi. Nah itu kan kenapa penghasilannya kecil. Saya ulangi itu karena baru monet 6 hari teman-teman. Tapi dalam waktu 1 bulan. Dan video-video yang baru itu kan dihitung. Kalau video yang sebelumnya itu memang nggak dihitung teman-teman. Baru ditonton setelah 6 hari yang lalu itu baru dihitung penghasilan. 6 hari berarti baru masuk 4 hari ya. Karena aja ada 2 hari. Itu baru penghasilan 4 hari. Nah jadi kira-kira seperti itu bagaimana cara saya membuat channel Youtube dalam 1 bulan mendapatkan 40 ribu subscriber dan 5 juta penonton. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.